selamat menikmati selamat menikmati jadi sesuai topik yang akan saya bicarakan hari ini yang diminta itu tentang bagaimana tanaman-tanaman obat yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan hati atau kesehatan liver dan juga untuk penyakit-penyakit liver ya atau gangguan fungsi liver nah para sahabat semua disini mungkin yang subscriber dari channel atau kanal dari RHS Triwidiawati tentu sudah banyak yang paham bahwa hati atau liver itu kan adalah organ tubuh yang sangat penting dan juga termasuk yang terbesar yang ada di dalam tubuh kita dan begitu banyak manfaatnya diantaranya selain melupakan bagian dari sisi pencernaan ya misalnya menghasilkan empedu menyimpan kelebihan nutrisi kemudian juga sebagai organ yang bermanfaat untuk menghasilkan protein dan juga yang penting adalah organ yang bersifat melakukan suatu proses yang dinamakan detoksifikasi ya jadinya tugasnya itu membersihkan tubuh dari zat-zat yang berbahaya atau juga memetabolisme misalnya obat-obatan dan sebagainya nah ada pun kalau yang disebutkan dengan gangguan liver atau gangguan fungsi liver atau juga ada yang menyebutkannya sebagai tahapan yang menuju kerusakan liver atau penyakit liver itu kan macam-macam ya dokter Tri jadi ada yang dinamakan hepatitis suatu peradangan pada liver yang seringkali disebabkan oleh infeksi virus ataupun juga infeksi mikroba lainnya seperti jamur ataupun parasit dan virus-virus yang dikenalkan ada hepatitis A B C D E kemudian sekarang lagi terkenal hepatitis yang unknown origin yang tidak diketahui etiologinya tidak diketahui penyebabnya sampai saat ini dan ternyata menyerang anak-anak di bawah umur 16 tahun terutama yang terbanyak adalah di bawah 5 tahun atau balita kemudian kita juga sebetulnya tahu juga ada gangguan fungsi liver atau penyakit liver yang misalnya disebabkan oleh alkohol misalnya konsumsi minuman beralkohol yang dinamakan sebagai alcoholic liver disease sehingga akibatnya itu menyebabkan penumpukan lemak di dalam liver kemudian ada juga yang namanya non-alcoholic liver disease atau non-alcoholic steatohepatitis dan ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan ataupun misalnya orang-orang dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 dimana terjadi yang dinamakan resistensi insulin sehingga akhirnya menyebabkan perlemakan pada hati kemudian ada tahapan kerusakan liver yang berikutnya yang dinamakan cirosis di mana cirosis ini adalah kerusakan hati yang sifatnya permanen yang ditandai dengan matinya sel-sel liver atau hepatosid sehingga hati itu akan mengeras kemudian bisa mengkerut dan lama-lama bisa kehilangan fungsinya nah kasus hepatitis virus sendiri itu kasusnya sebetulnya sangat banyak di dunia baik itu hepatitis A B C juga yang hepatitis virus lainnya dan apa namanya kasus ini ternyata juga belum banyak bisa ditangani atau ditanggulangi dengan baik sehingga yang penting juga adalah suatu pencegahan misalnya dengan vaksinasi kemudian kalau di Indonesia kalau penyakit liver yang disebabkan oleh alkoholik atau alkohol itu biasanya tidak sebanyak di luar negeri sehingga saya tidak terlalu bahas ini nanti kita biar cepat masuk ke apa tanaman-tanaman obatnya jadi ini hanya sebagai pengantar kemudian yang banyak kasusnya di Indonesia juga untuk orang dewasa adalah non-alkoholik steatohepatitis jadi suatu peradangan pada liver yang disebabkan tadi sudah saya sebutkan misalnya ada orang dengan obesitas atau diabetes melitus tipe 2 dengan resistensi insulin sehingga nanti kalau tidak ditangani dengan baik nanti bisa menuju yang dinamakan cirrhosis liver dan bahkan juga bisa ke arah yang dinamakan suatu keganasan atau karsinoma sel liver karsinoma hati kemudian kita akan bahas sedikit tentang hepatitis of unknown origin pada anak-anak yang memang sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya dan di Indonesia sendiri data terakhir yang saya catat tanggal 6 Juni 2022 itu ada kasus hepatitis pada anak yang tidak diketahui etiologinya itu ada 25 kasus di 16 provinsi dan ini sampai sekarang penyebabnya tidak diketahui tetapi diduga kuat adanya suatu infeksi adenovirus tipe 41 dan juga diduga ada hubungannya dengan virus SARS-CoV-2 jadi ada dugaan kemungkinan adalah suatu varian baru dari virus SARS-CoV-2 yang ternyata dia lebih cenderung menyerang anak-anak tetapi ini kembali lagi kita belum tahu pasti kemudian juga ada dugaan adanya suatu post-acute SARS-CoV-2 infection syndrome jadi seperti sindroma peradangan yang multisistem yang mengenai anak-anak kemudian ada juga dugaan apakah karena suatu toksin atau racun atau karena suatu obat-obatan ini juga kita belum tahu pasti atau bisa juga suatu patogen atau mikroorganisme yang sampai sekarang tidak terdeteksi dengan metode diagnostik yang ada dan bagaimana penanganannya tentu yang paling baik adalah mencegah bagaimana anak-anak itu tidak terkena hepatitis akut termasuk hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya yang paling utama tentu adalah menjaga kebersihan misalnya rutin cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau dengan hand sanitizer kemudian juga karena ada dugaan atau hipotesis ada suatu varian dari virus SARS-CoV-2 yang baru tentu akhirnya protokol kesehatan juga akhirnya perlu diterapkan dengan disiplin di samping juga bagaimana kita penting menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari kita termasuk imunitas dari anak-anak sehingga cara penguatan imunitas yang sifatnya komprehensif seperti menjaga asupan nutrisi bergizi seimbang kemudian juga bagaimana misalnya anak-anak ini punya waktu istirahat yang cukup dan juga punya waktu untuk beraktifitas fisik berolahraga secara rutin sehingga walaupun ini kita masih masa pandemi tapi anak-anak kita bisa lebih misalnya punya aktivitas fisik yang bisa di luar rumah ataupun di dalam rumah juga sebetulnya mewaspadai gejala-gejala awal yang mungkin saja itu menjadi gejala dari hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya diantaranya misalnya kalau ada gejala demam yang umumnya biasanya demamnya ringan kemudian gejala pencernaan misalnya mual muntah kemudian diare dan sebaiknya tidak menunggu sampai timbul gejala lanjutan misalnya air kencing atau buang air kecilnya itu berwarna pekat seperti teh atau buang air besarnya berwarna putih-pucat atau kuning pada sklera mata dan juga kuning pada kulit itu artinya gejalannya sudah lanjut dan kalau baru mencari pertolongan sudah pada masa kulit kuning atau mata kuning artinya memang sudah agak terlambat nah dimana sebetulnya peran herbal atau tanaman obat nah tanaman obat ini punya peranan penting terutama dalam upaya pemeliharaan kesehatan dan upaya pencegahan dimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan berbagai herbal atau tanaman obat yang prinsipnya memiliki aktivitas sebagai protektif atau protektor daripada liver atau hepatoprotektor kemudian juga yang memiliki aktivitas sebagai imunomodulator artinya yang bisa menguatkan imunitas atau daya tahan tubuh anak kemudian juga herbal-herbal yang bersifat anti-inflamasi atau anti-peradangan dan juga herbal atau tanaman obat yang bersifat antivirus jadi herbal-herbal yang punya keempat sifat ini itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk upaya promotif dan preventif dan juga sebetulnya bisa kita pakai untuk penatalaksanaan misalnya sebagai terapi mengatasi atau mengurangi gejala-gejala yang terjadi pada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya anak-anak seperti untuk mengatasi gejala-gejala demam ringan kemudian mual muntah dan juga diare tetapi memang sampai saat ini penggunaannya sebagai terapi simptomatik yang sifatnya komplementer artinya yang melengkapi dari pengobatan standar karena ketika seorang anak itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gejala awal dari hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya tentu harus segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diberikan penanganan lebih lanjut termasuk diantaranya tentunya untuk diperiksa selain pemeriksaan fisik juga pemeriksaan lab misalnya pemeriksaan dari SGOT dan SGPT sehingga akhirnya bisa segera dilakukan manajemen atau tata laksana yang segera yang tepat dan juga untuk mencegah terjadinya hepatitis akut yang berat nah sebetulnya apa saja contoh-contoh herbal yang bersifat hepatoprotektif atau hepatoprotektor melindungi organ liver juga bersifat imunomodulator juga bersifat antiperadangan dan juga bersifat antivirus itu contohnya adalah diantaranya yang paling terkenal adalah temulawak temulawak atau kurkuma santoriza itu adalah tanaman obat yang sebetulnya sudah sangat amat lama dipakai oleh nenek moyang kita untuk memelihara fungsi liver dan juga untuk membantu meredakan gangguan fungsi liver dan temulawak ini selain aman dikonsumsi oleh orang dewasa juga aman dikonsumsi oleh anak-anak jadi kalau kita pakai temulawak segar sebetulnya sudah bisa dikonsumsi oleh anak satu tahun ke atas ada pun sediaan herbal yang modern yang tersedia di pasaran itu ada juga memang yang mengandung ekstrak temulawak tetapi umumnya yang sudah berupa sediaan modern itu kita bisa pakai ketika anaknya usia enam tahun ke atas boleh diberikan untuk di bawah enam tahun ke atas tetapi tentunya perlu dengan pengawasan dokter karena nanti akan diperlukan penyesuaian dosis kemudian herbal yang lain ada yang mirip dengan temulawak yaitu kunyit kunyit ini nama latinnya kurkuma domestika atau kurkuma longa dan pada kunyit maupun temulawak itu sama-sama mengandung senyawa yang dinamakan kurkuminoid suatu kelompok senyawa yang terdiri dari kurkumin bides bides metoksi kurkumin dan demetoksi kurkumin kemudian ada lagi herbal-herbal lain yang juga bersifat melindungi liver menguatkan imunitas antiperadangan maupun antivirus itu contohnya adalah meniran atau nama latinnya filantus niruri nah meniran ini juga aman dikonsumsi oleh dewasa maupun anak-anak bahkan bahan segarnya juga sudah bisa dikonsumsi oleh anak-anak di atas satu tahun dan juga ada sediaan herbal yang modern dan bahkan sudah teruji klinik sebagai imunomodulator atau sebagai penguat imunitas anak-anak dan ini termasuk golongan fitofarmaka jadi sudah diuji klinik mengandung ekstrak meniran nah ini sediaan fitofarmaka ini secara umum itu yang dalam bentuk sirup kita bisa berikan kepada anak yang berumur 6 tahun ke atas ada pun yang di bawah 6 tahun tentu harus dengan pengawasan dokter dan ini juga kaitannya dengan penyesuaian dosis juga disamping untuk pemantauan keamanan dan hasiat kemudian ada lagi herbal lainnya misalnya sambiloto sambiloto ini juga bersifat hepatoprotektor kemudian juga imunomodulator antiperadangan dan juga antivirus nah sambiloto juga aman untuk orang dewasa maupun anak-anak anak-anak di atas 1 tahun pun juga sudah bisa mengkonsumsi sambiloto yang segar dan untuk orang dewasa dan juga anak-anak di atas 12 tahun sudah ada sediaan herbal modern yang terdaftar sebagai jamu dan juga ada juga yang terdaftar sebagai obat herbal terstandar itu bisa dimanfaatkan untuk memelihara fungsi liver juga untuk membantu mengatasi gangguan fungsi liver nah ada pun takaran herbal ini kita berikan untuk anak-anak misalnya anak umur 6 tahun sampai 12 tahun itu biasanya takarannya setengah dari takaran dewasa kalau untuk bahan segar itu tentu perlu berhati-hati juga untuk bahan kering juga perlu berkonsultasi dengan dokter yang memang ahli di bidang herbal dan umumnya memang yang bisa diberikan ke anak-anak umur 6 sampai 12 tahun itu takarannya bisa 10 gram kemudian kalau untuk anak-anak umur 1 tahun sampai 6 tahun itu bisa diberikan sekitar 5 gram untuk 1 kali minum dan untuk memelihara kesehatan itu kita bisa kita bisa memberikan 1 kali sehari tetapi kalau untuk gangguan fungsi liver artinya sudah ada penyakit liver kita bisa berikan antara 2 sampai 3 kali sehari sedangkan untuk dosis pada sediaan herbal modern baik itu jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka itu harus mengikuti petunjuk yang ada pada kemasan produknya dan dari perbedaan merek itu juga bisa ada perbedaan dosis atau takaran karena memang standarisasinya beda-beda jadi memang harus dibiasakan membaca petunjuk yang ada pada kemasan produk dan juga pastikan Anda memilih atau membeli produk herbal yang sudah memiliki izin edar badan pom dan juga kita sudah yakin itu memang asli bukan produk palsu secara garis besar itu yang merupakan herbal-herbal yang sudah banyak penelitiannya jadi seperti yang tadi saya sebutkan temulawak kunyit meniran sambiloto itu adalah herbal-herbal yang selain pembuktiannya secara pengalaman empirik dari jaman nenek moyang yang sifatnya turun-temurun juga banyak sekali penelitian prakliniknya atau uji-uji prakliniknya dan juga ada beberapa yang sudah diuji klinik terutama yang sudah diuji klinik di Indonesia untuk meniran itu untuk fungsi imunomodulatornya tetapi kalau untuk fungsi hepatoprotektornya sebetulnya juga sudah ada beberapa uji klinik pada temulawak baik itu di dalam negeri maupun luar negeri sedangkan kalau uji klinik kunyit juga itu juga ada uji kliniknya di luar negeri dan juga dalam negeri termasuk sambiloto juga ada beberapa uji kliniknya sedangkan kalau untuk herbal-herbal lain yang digunakan secara empirik untuk memelihara fungsi liver dan juga punya sifat imunomodulator punya sifat antiperandangan dan antivirus itu contohnya daun saga daun sukun tetapi herbal seperti daun saga daun sukun itu belum cukup penelitian-penelitian praklinik maupun penelitian klinisnya juga sebetulnya anak-anak itu juga akan sangat baik sekali diberikan pangan fungsional atau pangan yang memiliki fungsi kesehatan untuk memelihara fungsi liver misalnya buah seperti tomat papaya anggur itu juga merupakan buah-buahan yang juga memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan liver dan juga fungsi untuk menguatkan imunitas juga sayuran seperti wortel itu juga merupakan pangan fungsional atau sayuran yang bisa membantu memelihara kesehatan liver dan juga membantu menguatkan imunitas karena mengandung vitamin-vitamin mineral dan juga senyawa-senyawa antioksidan nah bisa dikatakan herbal-herbal yang saya sebutkan tadi itu aman untuk pemakaian jangka panjang artinya aman untuk dikonsumsi setiap hari begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan dokter Tri untuk herbal-herbal atau tanaman obat yang memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan liver maupun untuk membantu mengatasi penyakit liver atau gaguan fungsi liver dan memang sudah terbukti keamanannya baik itu secara empirik maupun praklinik maupun klinik baik terima kasih terima kasih dokter inggrit atas penjelasannya jadi sudah dijelaskan tadi mulai dari penyakitnya dan ini dikaitkan terutama tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting itu adalah mencegah sebenarnya lebih baik mencegah jadi kita memanfaatkan bahan-bahan alam ini untuk mencegah atau untuk pemeliharaan kesehatan itu tadi dan dari penjelasan tadi juga sudah kita tahu bahwa untuk bahan-bahan alam ini ada yang sudah banyak didukung oleh bukti-bukti ilmiah terutama tadi sudah disebut ada temulawak kunyit sambiloto dan meniran sedangkan yang empiris tadi ada daun saga dan juga daun sukun kemudian juga tentunya ini bekerja sama dengan bahan-bahan yang lain yang mempengaruhi kesehatan tubuh jadi dari sayuran misalnya ada wortel kemudian ada buah-buahan dari tomat anggur demikian kemudian barangkali dari yang disampaikan tadi juga ada dijelaskan bahwa yang perlu diperhatikan ini adalah terkait dengan dosis ada yang membedakan untuk anak-anak di bawah usia setahun dan amannya itu di atas 6-12 tahun dan juga tadi dosis yang maksimal bisa digunakan untuk yang 6-12 tahun tadi setengah dari dosis dewasa kemudian bisa digunakan sampai dengan 10 gram kemudian yang usia 1-6 tahun itu 5 gram untuk sekali minum yang misalnya masyarakat kamu menggunakan bagaimana yang dimaksud dengan 5 gram itu maksudnya itu gimana jadi sebetulnya kalau takaran tradisional atau takaran rumah tangga itu kan banyak ada sejumput ada segenggam tetapi sebetulnya saya tidak menganjurkan takaran seperti itu dokter Tri karena kurang akurat jadi sebaiknya ditimbang pakai timbangan dapur saja kan ada timbangan dapur ya dan tidak mahal jadi bisa dibeli jadi kita biasakan untuk menimbang dari bahan-bahan herbal terutama apalagi kalau buat anak-anak itu kan kita harus sangat berhati-hati jadi manifestasi dari sikap berhati-hati itu diantaranya adalah menimbang menimbang dari bahan-bahan herbal yang akan kita pakai jadi walaupun pakai bahan segar itu tetap lebih bagus dengan menimbang karena kalau mengira-ngira saja itu juga sering banyak perbedaan yang cukup rentangnya cukup luas jadi tentu saja saya tidak menyarankan dengan takaran rumah tangga seperti sejumput daun atau satu jari kunyit satu jari temulawak atau segenggam daun meniran misalnya saya tidak menganjurkan itu karena kalau dikonversi pun ternyata banyak sekali variasinya begitu nah maksudnya bagaimana mengolahnya nanti kan biasanya kan itu diminum misalnya kan kalau keramikannya berat apakah sama dengan yang biasanya misalnya direbus dengan air dan diambil setelah setengahnya umumnya kan begitu juga sama pengolahannya misalnya masyarakatnya membuat sendiri di rumah pengolahan sebetulnya dari empat herbal yang tadi saya jelaskan tebulawak kunyit sambiloto meniran itu sebetulnya aman dimakan mentah artinya sebetulnya asal sudah dicuci bersih kemudian kita parut lalu kita peras airnya diminum itu sebetulnya tidak apa-apa tetapi untuk higienitas yang lebih baik apalagi ini kita berikan untuk anak-anak dan juga supaya rasanya tidak terlalu bau tidak terlalu pahit itu sebaiknya kita rebus karena kalau misalnya temulawak kita peras sebelumnya diparut kemudian kita minum airnya itu sangat pahit dan juga bau 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 langu itu banyak anak-anak tidak kuat juga begitu pula kunyit jadi kita sebetulnya bisa merebus saja jadi misalnya temulawak tadi maksimal 5 gram itu maksimal maksimal 5 gram untuk 1 kali minum itu untuk anak 1 tahun sampai 6 tahun temulawaknya dibersihkan dulu kemudian yang kotor disikat kemudian sebetulnya dengan kulitnya pun tidak apa-apa asal bersih tapi kalau sekiranya kotor kita bisa kupas lalu diiris-iris kemudian direbus dalam air airnya airnya itu kita bisa pakai 1 gelas air kira-kira 200 ml airnya dididihkan setelah airnya dididihkan dimasukkan herbalnya kemudian direbus dalam panci yang tertutup bisa dengan panci tanah liat atau panci stainless steel atau panci yang kaca ditutup lalu direbus selama 15-20 menit sehingga airnya itu berkurang setengahnya misalnya berkurang menjadi setengah gelas setelah itu kompornya bisa dimatikan lalu sudah bisa dituang ke gelas dan kemudian akan baik juga ditambahkan madu satu sendok teh saja untuk selain memberikan rasa manis juga sebetulnya madu juga bersifat menguatkan imunitas juga kemudian juga punya sifat memelihara fungsi liver anti peradangan juga ada sifat antivirus juga jadi bisa bekerja sinergis dengan herbal tersebut jadi umumnya caranya yang saya anjurkan dengan cara direbus dokter Tri tersebut di